Intro Selamat datang. Dalam video ini, kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan instalasi luar ruangan dari terminal KE-Band KCVC. Dalam contoh instalasi ini, kami akan menggunakan antena ukuran standar kami, yaitu 1,2 meter. Kami akan menunjukkan kepada Anda pemasangan antena di tanah. Anda membutuhkan tiang besi atau baja galvanis berukuran panjang 1,8 meter dengan diameter 76 mm dengan kelonggaran plus-minus 1 mm. Untuk memastikan stabilitas pemasangan, pastikan ketebalannya minimal 2 mm. Tiang pipa dilengkapi dengan palang baja berukuran 25 cm yang akan memberikan stabilitas tambahan saat ditempatkan di bawah tanah. Antena 1,2 meter terdiri dari 4 komponen. Komponen pertama adalah bracket tiang. Bracket tiang ini yang akan dipasang pada kepala tiang untuk digunakan sebagai tempat dudukan untuk piringan reflektor antena. Potongan datar di atasnya akan ditempatkan secara mendatar untuk memastikan presisi azimuth selama pengarahan ke satelit atau pointing. Komponen kedua adalah dudukan azimuth dan elevasi. Komponen ini membuat antena bisa disetel dengan lebih presisi saat pengarahan ke satelit. Dudukan azimuth dan elevasi ini dipasang langsung di atas bracket tiang. Komponen ketiga adalah penyangga piringan antena. Penyangga ini memiliki lengan untuk pegangan transiver pada posisi yang tepat, yaitu di fokus antena. Komponen keempat dan terakhir adalah piringan reflektor antena. Komponen ini dipasang pada penyangga piringan reflektor. Komponen elektronik terminal KA Band terdiri dari transiver, TRX, dan modem. Transiver 3W dipasang di ujung lengan penyangga menghadap piringan reflektor. Transiver TRX ini dapat diatur secara manual untuk menentukan polarisasi melingkar ke kiri atau ke kanan. Modem MDM2510 NewTek dilengkapi dengan catu daya dan terhubung ke transiver dengan kabel koaksial. Jarak antara modem dan transiver tidak boleh melebihi 30 meter. Empat konektor F disediakan untuk dipasang pada ujung kabel koaksial dengan alat pengupas kabel dan alat kompresi. Mari kita mulai. Pertama, Anda harus mencari lokasi yang cocok. Berikut tiga hal yang perlu diingat. Pertama, antena parabola harus dapat melihat satelit tanpa halangan. Kedua, antena parabola harus dipasang dengan cara yang kokoh dan tepat untuk menghindari kesalahan pointing. Ketiga, jaraknya harus kurang dari 30 meter dari modem. Ada beberapa cara untuk pemasangan antena. Contohnya, pemasangan non-penetrasi, pemasangan di dinding, dan pemasangan di atap. KASIFIC merekomendasikan pemasangan di tanah untuk stabilitas antena yang lebih baik. Untuk menemukan sudut azimuth dan elevasi yang tepat untuk antena pointing, kunjungi www.diskpointer.com. Kemudian, masukkan lokasi Anda dan posisi orbit satelit. Posisi satelit KASIFIC K1 berada di orbit 150 derajat bujur timur. Harus tidak ada penghalang antara antena parabola dan satelit, seperti gedung atau pohon. Pertama, ukurlah 60 cm persegi di tanah. Tandai area tersebut dengan semprotan atau cat. Setelah area tersebut ditandai, gali lubang sedalam 1 meter. Siapkan beton secukupnya untuk mengisi lubang pondasi. Tempatkan tiang secara vertikal ke tanah dengan hati-hati. Pastikan tiang berada di tengah lubang. Sekarang Anda dapat menuangkan beton hingga mencapai permukaan tanah. Pastikan tiang selalu tegak lurus dengan menggunakan alat pengukur sebelum, selama, dan sesudah menuang semen. Buat kemiringan di permukaan pondasi di bagian bawah pipa untuk memungkinkan air mengalir. Anda sekarang dapat menggunakan penyangga kayu untuk menstabilkan tiang saat menunggu beton mengering. Jika perlu, tutupi pondasi tersebut untuk melindunginya dari hujan. Periksa kembali bahwa pipa benar-benar tegak lurus setelah semen mengering. Tempatkan dan pasang beraket di kepala tiang dan kencangkan keempat bautnya. Sekarang Anda dapat menempatkan potongan datar di atasnya seperti yang ditunjukkan. Tempatkan dudukan di atas platform potongan datar dengan orientasi yang benar, sehingga Anda dapat melihat lubang pengatur setelan halus sudut azimuth. Kencangkan dudukan secara perlahan dengan keempat baut. Pasangkan pengatur setelan halus azimuth dan kencangkan kedudukan. Dari sini, Anda dapat menyesuaikan sudut ketinggian atau elevasi antena parabola. Longgarkan kedua mur di samping untuk memungkinkan bagian busur sudut elevasi bergeser naik atau turun saat Anda memutar baut yang terletak di bagian belakang dudukan. Setelah Anda mencapai sudut ketinggian yang diperlukan, kencangkan kembali murnya. Sekarang, kita akan menempatkan penyangga piringan reflektor. Pasang penyangga ini kedudukan dan sejajarkan ke empat lubang tempat baut lainnya hingga semuanya masuk. Kemudian, kencangkan penyangga piringan reflektor kedudukan. Buka lengan penyangga dan tahan dengan dua sekruk. Letakkan piringan reflektor di atas penyangga dan sejajarkan lubang untuk memasang enam baut kepala pipih, lalu kencangkan untuk mengokokannya. Bagian selanjutnya ini ditujukan untuk pemasangan terminasi atau konektor kabel koaksial. Ini memungkinkan kita untuk menghubungkan transiver ke modem. Jepitkan alat pengupas sekitar 1 cm dari ujung kabel. Untuk memotong berbagai lapisan kabel, putar alat 12 kali. Kelupas ujungnya untuk melihat pelindung logam kabel dan inti tengahnya. Pastikan intinya lurus. Masukkan kabel ke dalam konektor sampai tidak bisa masuk lebih jauh. Agar lebih pas, putar perlahan. Setelah konektor dipasang, gunakan alat kompresi untuk menutupkan dan mengeratkan konektor dengan kabel. Sekarang, kita akan mengatur dan menghubungkan transiver ke seluruh sistem. Anda akan menemukan cara mengatur polarisasi fithorn pada huruf yang terletak di dasar sambungan dengan TRX. A untuk RHCP yang diterima dari satelit. B untuk LHCP yang diterima dari satelit. Ubah polarisasi jika diperlukan. Gunakan kunci Allen 2,5 mm untuk 4 skrup eksternal dan kunci Allen 3 mm untuk 4 skrup internal. Tempatkan transiver seperti yang ditunjukkan dan kencangkan ke lengan penyangga. Hubungkan port RX dan TX transiver ke kabel koaksial. Untuk mencegah kabel bergerak bebas, pasangkan dengan pengikat kabel plastik di sepanjang lengan penyangga dan sepanjang bagian struktur lainnya. Pastikan kabel koaksial hanya mengikuti kurva melengkung mulus tanpa tekukan tajam agar tidak merusak intinya. Segel konektor dengan selotip karet untuk memastikannya tahan air. Hubungkan kabel ARDE dari transiver ke skrup kecil yang dibuat untuk tujuan tersebut pada struktur lengan penyangga. Itu terletak di belakang reflektor. Ujung kabel ARDE harus dihubungkan ke ARDE situs. Sampai di sini, pemasangan komponen luar ruang terminal K-Band selesai. Kabel koaksial dari antena ke modem dalam ruangan harus dilindungi di dalam pipa plastik atau penampan kabel. Modem akan dipasang di ruang peralatan di dalam ruangan dan dihubungkan. Video tutorial ini memandu Anda tentang cara memasang modem dalam ruangan, menyelaraskan antena, dan mengaktifkan terminal menggunakan aplikasi Point & Play. Pemasangan modem Bagian belakang modem Pemasangan perangkat dalam ruangan Modem harus dipasang di ruangan yang bersih dalam posisi horizontal. Panjang kabel antara modem dan transiver tidak boleh lebih dari 30 meter. Untuk tujuan pembuangan panas, beri jarak 30 cm di sekitar modem. Unit catu daya modem Hubungkan kabel daya ke catu daya modem Hubungkan catu daya ke modem, DC, 24V, perhatikan pin-pinnya. Nyalakan modem Periksa apakah LED menyala pada catu daya dan modem. Komisioning dan kualifikasi terminal Penginstalan router Wi-Fi Anda perlu menghubungkan ponsel Anda ke modem melalui koneksi Wi-Fi. Prosedur di bawah ini diberikan untuk router Wi-Fi TP-Link. Router Wi-Fi lainnya dapat digunakan, asalkan dapat diatur untuk berfungsi sebagai titik akses atau akses point, dan dapat dihubungkan dengan kabel melalui port RJ45. Hubungkan router ke sumber daya listrik menggunakan kabel USB. Setel router ke mode AP. Sambungkan router ke port Ethernet apapun atau modem NewTec dengan kabel Ethernet 10 meter. Kabel Ethernet 10 meter disarankan untuk memungkinkan Anda menempatkan router TP-Link lebih dekat ke antena, memberikan sinyal Wi-Fi yang lebih baik jika modem jauh dari antena. Koneksi transiver dan modem Hubungkan konektor TX dan RX di modem dan transiver seperti yang ditunjukkan di sini. Periksa lagi, apakah modem, router, dan catu daya portable menyala dengan indikator LED menyala. Koneksi aplikasi Point & Play Hubungkan ponsel pintar Anda ke router Wi-Fi. Pastikan Anda terhubung ke router Wi-Fi dan bukan ke data seluler atau jaringan Wi-Fi lainnya. Kartu informasi dari router dilengkapi dengan nama Wi-Fi, SSID, dan kata sandinya. Buka kembali aplikasi Point & Play di ponsel Anda. Pastikan terhubung ke modem melalui router Wi-Fi dalam mode AP. Pilih antena 1,2 meter. Pilih transiver 3W TRX-0,1,2,1. Pilih nomor beam sinyal satelit. Lihat tabel di petunjuk instalasi. Sekarang kita bisa mulai pengaturan pengarahan piringan reflektor. Pertama, mari lakukan penyesuaian sudut ketinggian dasar. Longgarkan baut elevasi piringan dan atur elevasinya agar mengarah ke sudut ketinggian satelit. Letakkan tepi panjang ponsel pada garis yang tercetak di sisi belakang antena. Sesuaikan sudut ketinggian dasar dengan tangan secara perlahan, plus atau minus 5 derajat setiap kali, hingga garis merah menjadi hijau. Saat ini, sudut ketinggian dasar telah cukup. Sekarang kita dapat melanjutkan dengan penyesuaian sudut azimuth dasar. Pergi ke belakang antena. Longgarkan baut azimuth secukupnya untuk bisa berputar di tiang. Putar piringan reflektor hingga menunjuk di antara penanda 1 dan penanda 2. Naikkan volume ponsel Anda untuk mendengar nada yang sebanding dengan kekuatan sinyal yang diterima. Klik pada ES nomor 5 0 dB untuk membuka grafik penerimaan sinyal. Putar piringan reflektor perlahan dengan tangan sedikit demi sedikit. Berhenti dan tunggu beberapa detik setelah setiap langkah untuk melihat apakah nada bunyi ponsel dan indikasi penerimaan sinyal satelit meningkat atau menurun. Hentikan putaran penyesuaian azimuth dasar saat Anda mendengar nadanya. Kencangkan baut azimuth dasar pada tiang. Sekarang kita dapat melanjutkan dengan penyesuaian azimuth akhir. Longgarkan 3 baut pengatur azimuth halus secukupnya untuk memungkinkan penyesuaian azimuth halus. Baut di sebelah kiri bawah harus tetap kencang secukupnya. Atur penyesuaian azimuth halus dengan gagang, kunci LLN secara perlahan dan sedikit demi sedikit. Tunggu beberapa detik setiap pergeseran untuk menstabilkan sinyal yang diterima. Longgarkan 2 baut elevasi kasar seperempat putaran. Jika sekrup penyetelan halus untuk sudut ketinggian atau elevasi tidak bekerja dengan lancar, kendurkan sedikit lagi baut pengunci sudut ketinggian elevasi di bagian samping. Sesuaikan sudut ketinggian atau elevasi dengan sekrup penyetelan halus untuk memaksimalkan nilai ISNO yang ditampilkan pada aplikasi Point & Play. Pengencangan akhir. Ketika sinyal penerimaan maksimum tercapai pada sudut azimuth dan sudut elevasi tersebut, kencangkan baut elevasi kasar di bagian samping dan sudut azimuth secara bergantian sehingga sinyal tetap maksimal. Periksa kekokohan pengencangan dengan cara mendorong dan menarik perlahan sisi kanan dan atas piring. Jika level sinyal meningkat saat menerapkan tekanan, artinya penyelarasan pengarahan ke satelit belum maksimal. Jika sinyal tidak kembali kekuatan semula, artinya sekrup antena tidak dikencangkan dengan benar. Dalam kedua kasus tersebut, pengarahan antena harus disetel kembali sampai selaras dengan maksimal ke arah satelit. Antena sekarang mengarah ke satelit dengan baik dan sinyal penerimaan modem terkunci dengan kuat. Klik Next. Penutupan Aktifasi Modem. Lewati saja untuk sertifikasi. Aktifasi situs sekarang telah selesai. Aplikasi Point & Play ini selanjutnya memberi Anda ringkasan konfigurasi situs. Hubungkan laptop Anda ke modem dengan kabel Ethernet. Periksa pengaturan IP pada antarmuka jaringan Ethernet laptop Anda agar diatur ke DHCP untuk dapat secara otomatis menerima alamat IP dari modem. Ketik alamat modem 192.168.1.1 di alamat Browser untuk diarahkan ke alaman status terminal. Biarkan modem mengonfirmasi bahwa modem tersebut memiliki versi perangkat lunak atau software terbaru atau modem mengunduh dan boot ulang secara otomatis untuk mengaktifkan perangkat lunak yang baru. Jika tidak, langsung lompat ke langkah berikutnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!